Halo semua, selamat datang di Jurnal Glinis. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang migrasi TV digital. Mungkin dari kita sering nonton TV dengan keadaan buruk. Atau banyak semut. Tahun depan, tepatnya di 2022, itu semua akan dihentikan. Karena penyiaran TV analog kita akan resmi dihentikan. Sehingga nggak ada lagi tuh nonton TV dengan keadaan gurem ataupun banyak semut. Terus, kita masih bisa nonton TV nggak? Ya tentu bisa, tenang aja. Masih bisa nonton TV dengan menggunakan TV digital atau menambah sebuah perangkat keras pada TV analog Anda. Ikuti rangkuman berita selengkapnya bersama saya, Glinis Oktanit. Saat ini, digitalisasi penyiaran Indonesia sedang berjalan dengan pindah dari analog ke digital. Migrasi ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Nantinya, siaran analog akan dihentikan paling telat 2 November 2022. Kak, kakak tau nggak apa itu TV digital? Tau. Apa tuh, kak? TV-nya tuh kayak berbasis smart TV gitu ya. Nanti kalau di rumah udah punya TV digital atau belum? Belum. Belum punya. Nanti udah tau kalau pakai TV digital harus ada alat tertentu nggak? Belum tahu. Belum tahu. Kakak tau nggak apa itu TV digital? Sedikit tahu sih. Apa? Boleh diceritain, kak? TV digital itu TV yang pakai alat lagi. Pakai alat lagi? Iya. Di rumah udah pakai TV digital nggak? Pakai kayaknya. Apa bedanya TV digital sama TV analog? TV analog itu yang saya tahu itu pakai, eh, programnya itu TV biasa. Kalau TV digital itu programnya bisa bermacam-macam. Bermacam-macam. Apa keuntungan kalau kita udah pakai TV digital? Keuntungannya, nggak perlu berbayar lagi mungkin. Oke. Udah tau belum nanti kita bakal migrasi ke TV digital itu kapan? Seluruhnya. Belum tahu. Belum tahu. Oke. Pak, Bapak tau nggak soal TV digital? TV digital itu apa sih, Pak? Oh, kurang tahu ya. Ya, denger-denger sih. Rame, pernah bicarain TV digital. Tapi TV di rumah saya itu masih tabung. Jadi, ganti TV nggak? Bapak taunya kalau TV digital harus ganti TV nggak? Ya, kurang tahu sih sih. Apa harus ganti TV, pakai digital. Tapi kan kalau ganti TV, mahal juga. TV digital bukanlah TV streaming berbasis internet atau TV kabel. Penyiaran digital hampir sama dengan penyiaran TV saat ini. Namun, teknologinya menggunakan modulasi digital yang menawarkan gambar dan suasana lebih jernih. Dan ini gratis lho. Masyarakat tidak perlu membayar untuk menikmati siaran TV digital. Berdasarkan kajian ke Menkominfo, bekerjasama dengan Basten Consulting Group menunjukkan beragam manfaat ekonomi. Siaran digital akan menciptakan penghematan frekuensi yang dapat digunakan untuk layanan telekomunikasi seluler atau digital dividen. Menkominfo, Joni G. Plate menjelaskan ada potensi kenaikan PDB sekitar Rp443 triliun, pajak penerimaan negara bukan pajak, PNBP sekitar Rp77 triliun, dan juga Rp230 ribu lapangan pekerjaan baru serta Rp181 ribu unit usaha baru. Di mana hal ini bisa didikmati pada tahun 2020 hingga 2026. Peneliti Indef Nailul Huda menyatakan dampak ekonomi bisa dirasakan di sejumlah sektor. Maka dari itu, regulasi migrasi ke digital harus segeralah dimulai. Namun pemerintah harus memastikan masyarakat tidak terbebani. Saya melihat memang banyak sekali manfaat yang ditimbulkan dari adanya program pemerintah untuk move dari TV analog ke TV digital. Memang salah satunya adalah membuka banyak kesempatan bagi perusahaan televisi swasta yang ingin masuk ke layanan televisi dalam negeri yang memanfaatkan jaringan baru yang ada di TV analog. Nah, disinilah yang saya rasa banyak sekali manfaatnya, terutama bagi perekonomian dengan bentuk player efeknya yang besar dari industri penyiaran. Nah, salah satunya itu dari industri film, kemudian ada industri musik, kemudian ada dari industri pendukungnya yang saya rasa itu akan meningkat apabila layanan TV digital itu lebih ditingkatkan. Nah, disinilah memang kata letaknya bahwa regulasi untuk memindahkan siaran TV analog ke TV digital itu harus segera dimulai. Nah, memang kalau kita lihat beberapa dari masyarakat kita, terutama bagi yang perdesaannya itu masih menggunakan TV analog. Nah, bagaimana mereka untuk pemerintah, untuk pemerintah, untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk beralih ke TV digital. Karena dari digitalisasi di bidang televisi ini atau di bidang penyiaran ini mendatangkan manfaat yang cukup besar. Nah, ini juga pemerintah harus juga menggandeng perusahaan televisi swasta itu yang ingin ataupun ingin menyiarkan TV-nya atau beralih dari TV analog ke TV digital. Ini yang saya rasa juga perlu dikejarkan lagi karena beberapa, kita mempunyai banyak sekali siaran atau stasiun televisi yang masih analog gitu. Nah, baru beberapa saja yang dia sudah ada layanan TV digitalnya. Nah, ini yang di TPR juga sebenarnya bagi pemerintah untuk memindahkan stasiun TV ini ke TV digital. Nah, di sini yang saya rasa harus diperhatikan oleh pemerintah. Selama ini, sistem penyiaran TV analog memakai frekuensi 700 MHz. Frekuensi ini merupakan golden frekuensi untuk migrasi ke 5G. Dengan migrasi ke digital, ada penghematan di frekuensi 700 MHz, bahkan bisa dimanfaatkan untuk lalu lintas kebencanaan. Tapi pada dasarnya pemerintah dan lembaga penyiaran dalam hal ini, televisi, semasa berkomitmen, sepakat untuk bisa kita migrasi dari analog ke digital. Jadi memang saya tekankan sekali lagi ya, Bu, kerugiannya dicatakan lambat tuh seperti apa, Bu? Apakah ada kerugian ekonomi? Ini kan karena kemajuan teknologi saja ini kita terlambat. Ya, kerugian ekonomi jelas ada. Kan saya bilang, nanti kalau digital dividen itu sudah ada, digital dividen itu adalah frekuensi 700 MHz yang dibebaskan dari TV dan akan digunakan untuk 5G antara lain, dan PPDR yaitu untuk kebencanaan dan sebagainya. Nah, itu kan nggak bisa dilelang sekarang. Kalau nggak, frekuensi itu bisa dilelang. Kalau di luar negeri itu, hasil lelangnya tuh triliunan itu. Nah, selain triliunan, kemudian ada bisnis-bisnis yang timbul dari digital dividen 5G dan sebagainya. Sekarang kan kita semua selalu ribut ini, internet ini lelet banget, kan? Sulit banget cari. Nanti diharapkan kalau dengan 5G akan lebih cepat, kita butuh untuk itu. Emang harus gitu, terlambat-terlambat. Tapi ya mudah-mudahan jangan terlalu terlambat lah. Saya sebagai praktisi penyiaran, ya kalau bisa itu nggak ada pengunduran lagi. Tapi diundang-undang. Jadi nanti kalau undang-undang itu nggak ditepati, nah apa sanksinya, ya harus ada dong. Kalau nggak kan, kita makin lambat-makin lambat. Lama-lama Indonesia jadi ketinggalan. Lalu bisnis-bisnisnya yang rasanya gini, ada bisnis-bisnis tertentu yang harusnya bisa dilaksan di Indonesia. Karena ini belum digital dividennya belum ada, aku pindah dulu aja deh di Vietnam atau di Thailand gitu. Di tingkat ASEAN, Indonesia tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang telah selesai pada 2019. Bahkan juga, tertinggal dengan Vietnam dan Thailand yang telah rampung di 2020. Untuk bisa mengakses siaran digital tidaklah sulit. Jika TV Anda sudah mampu menerima siaran digital, cukup melengkapi dengan antena TV UHF. Nah, kalau yang masih menggunakan TV analog, cukup menambahkan perangkat set-top box yang bisa dibeli di toko elektronik. Dan untuk masyarakat prasejatera, Kemenkominfo rencananya siap membagikan 6,6 juta dekoder atau set-top box secara gratis. Tarik ulur kebijakan sejak 2013 haruslah disudahi. Masih ada waktu, 1 tahun hingga 2022, untuk mendorong masyarakat pindah ke siaran TV digital. Suntikan bantuan dekoder penerima siaran digital harus dilakukan secepatnya. Ternyata, ketersediaan perangkat keras hingga sosialisasi ini nih, yang jadi tantangan pemerintah agar kita bisa segera migrasi ke TV digital. Ya, walau bagaimanapun, frekuensi ini milik publik. Jadi, penggunaan dan juga pengaturannya harus mempertimbangkan kepentingan dan juga hak publik. Termasuk hak untuk mendapatkan konten yang berbobot dan juga berkualitas pada TV digital. Goodbye, siaran TV analog dan welcome TV digital. Glinis of Lania, Kompas TV, Jakarta. Glinis of Lania, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih telah menonton!